Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam setobis, salam judar Hari CV A Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, nge senapan angin Ingat CV A Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CV A Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita ke datangan Unit terbaru, ini dia Unit senapan angin bocah Predator Mahameru, full CNC Nah, Predatornya Udah ready stock kembali Mantap sekali, nah ini Unitnya baru saja tiba, baru saja ready Di gudang CV A Sodor Kita sebelum bahas tentang Spek dan juga harga promonya Kita simak dulu video tentang Tes akurasinya Terlebih dahulu, soalnya ini Barang baru, baru saja ready Kita mau lihat Tes akurasi, kita tes akurasi Langsung di luar lapangan Ya teman-teman, kita tes jarak kurang lebih Di 60 meter Oke, mantap sekali Ya teman-teman, sebelum kita bahas Tentang penjelasan spek dan juga harga Kita simak dulu video Tes akurasi dari Unit senapan angin bocah Predator Mahameru ini terlebih dahulu Ya teman-teman, dan jangan lupa Teman-teman, buat teman-teman kalian Semuanya yang pengen giveaway Ya teman-teman, caranya cukup gampang Cukup komen, ingat senapan angin Ingat CV A Sodor Dan juga tampilkan komen terbaikmu Alamatmu, dan juga atas nama Ya teman-teman, biar nanti gampang untuk mundinya Seperti itu, oke Mantap sekali Ya teman-teman, kita langsung saja Simak video tentang penjelasan tes akurasinya Ini terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam jendor Dari CV A Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Nggak senapan angin, ingat CV A Sodor Oke teman-teman, ini dia Kita mau tes akurasi unit yang kalian nanti-nantikan Ya teman-teman, sekarang udah ready kembali Nah ini stoknya Ya agak sedikit ini teman-teman Pokoknya siapa cepat Dia yang dapat ini Nah ini dia, Unisina Panangin Boca Predator Mahameru Full CNC teman-teman Yang udah ready kembali stoknya Mantap sekali Nah ini kita mau tes akurasi Di jarak kurang lebih ini 65 meter Ya teman-teman, kurang lebihnya 65 meter Ini kita mau nembak Pohon buah Mahoni ya teman-teman Buahnya ya Yang kita tembak memang buahnya agak besar Nah nanti kita lihat Tes akurasinya ini di jarak kurang lebih Ini 65 meter Bukan 65 cm ya teman-teman Ini 65 meter ya Oke Wah tuh sekali Nah ini 65 meter bukan 65 cm Nah ini Untuk tes ini Hanya dibuat di video ini saja Ya teman-teman Tidak buat untuk para kawan-kawan Yang beli pengen tes akurasi jauh disana Nah ini tidak bisa Soalnya ini memang tempatnya Tidak Gimana ya teman-teman Harus pakai izin terlebih dahulu Ini aja tadi izinnya agak susah ya Nah ini pohonnya apalagi tinggal Buah-buah saja ini kayaknya Ya teman-teman Nah ini hanya buat tes akurasi Buat unit yang sangat spesial ini ya Teman-teman Predator Mahameru ya Nah ini baru saja ready kembali Oke Nah ini kita tes kurang lebih Di jarak 65 meter Dengan pelurunya yang cocok Gini menggunakan peluru Hercules ya Nah ini kita teskan Kalau unit sampai sana ya Kena Wah mantep berarti ya teman-teman Nah buat nembak kepala burung pipit Burung perkutut ya Pasti akan kena juga ya Teman-teman tes ini Hanya untuk video tes akurasi senapan Yang kita review saat ini ya teman-teman Kalau pemesanan Tes sebelum kirim seperti biasa Di jarak kurang lebih 25 meter Nih mbak nitik Kalau udah nitik 25 meter kurang lebihnya Nah itu jarak keatasnya Pasti juga akan bagus juga Seperti itu ya teman-teman Oke langsung saja Tanpa berlama-lama Kita simak video tes akurasinya Nah ini kita udah pasang Moncem juga ya teman-teman Nah itu buahnya Wah anginnya ini sangat besar sekali teman-teman Wah goyang-goyang sekali Wah mohon bersabar ya teman-teman Wah super besar ini anginnya Kalau kena ya Alhamdulillah Kalau gak kena mohon dimaklumi Kalau angin sebesar ini Kalau gak ada anginnya ya Oke Nyeret dikit teman-teman Nah ini anginnya udah Udah agak hilang Oke kena teman-teman Mantep sekali Nah tadi anginnya agak besar Nyeret dikit Nah ini masih agak sakit Oke kena lagi Mantep sekali Dua kali Pokoknya kalian fokus di pass retikelnya ya teman-teman Oke Masih kena lagi Tiga kali Mantep teman-teman Nah buahnya emang agak besar Oke kena sampai muncrat itu teman-teman Mantep sekali Oke Masih kena Lima kali Mantep Oke Nanti ada telpon Ya Mohon bersabar Oke Satu kali lagi Mantep sekali Sampai muncrat lagi Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ya Mantep banget Nah ini dia Unitnya ya ready Ada warna merah seperti ini Ada warna hitam Pastinya banyak banget untuk warna hitam Ada juga warna biru Ya teman-teman Mantep banget Nah itu dia Sedikit Tes akurasi Dari Unisona Panangin Bocah Predator Mahameru ini Ya teman-teman Nah kita nyatakan lulus tes akurasinya Kita Langsung saja Bahas tentang spek Dan juga Harga promonya Pastinya Ya teman-teman Seperti itu Terima kasih Pokoknya yang sudah menyimak video Tes akurasi Dari Unisona Panangin Bocah Predator Mahameru ini Lalu saja kita simak video Tentang penjelan spek Dan juga harga Dari Unisona Panangin Bocah Predator Mahameru ini Oke Mantep sekali Tadi ya teman-teman Tes akurasi Dari Unisona Panangin Bocah Predator Mahameru ini Ya Nah ini Kita nyatakan Lulus tes akurasinya Siap diedar Buat kalian semuanya Yang pengen Unisona Panangin Bocah Predator Mahameru Yang sudah menantikan Sekian lamanya Wah Lama banget Teman-teman Ready nya Hampir 2 bulan lebih Baru saja ready Makanya Kalau sudah ready Siapa cepat Dia dapat Stoknya Ya 10 lebih lah Ya teman-teman Soalnya Ini memang Belum jadi Semuanya Ya Mantep sekali Tadi tes akurasinya Kurang lebih Di jarak 65 meter Ya teman-teman Mantep banget Kita tes Nembak buah Dari Pohon Mahoni Ya Buah Mahoni Ya teman-teman Mantep banget Tadi tes akurasinya Sangat oke Sekali Ya teman-teman Pelurunya yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Oke Untuk Harganya Terlebih dahulu Dari Bocah Predator Mahameru Full CNC ini Ya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya Ini cukup 5 juta rupiah Saja Kalian sudah dapat Bonus teas Tali sadang Ganggal peluru Peluru tes Magazin perdam Sama SDKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini harganya Cukup 5 juta 700 ribu rupiah Saja Kalian sudah dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamma Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Mantep banget Nah itu dia Untuk harga Dari Unisona Panengin Bocah Predator Mahameru Ini Ya teman-teman Mantep banget Tadi tes akurasinya Sangat-sangat Memuaskan sekali Oke Mantep sekali Nah untuk sedikit Speknya ya teman-teman Ini dia menggunakan Laras import Panjang larasnya Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal bisa 60-70 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Ya mantep sekali Ya teman-teman Untuk bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pakai UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tenas aja Kalau ada buruan Big Game Ya teman-teman Buruan besar Jangan ragu Jangan takut Tambahkan powernya aja Sampai full power juga bisa Kenakan area fatal Pasti akan tumbang juga Untuk kelas baby Ya teman-teman Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Jangan ragu ya teman-teman Kenakan area fatal Dia pasti akan tumbang juga Oke Mantep sekali Nah ini Pasal larasnya Kurang lebih Ini 60 cm Ya teman-teman Nah untuk pelurunya Biar awet Untuk larasnya Perawatannya ya teman-teman Kalau udah cocoknya Pakai peluru Hercules Hercules terus Jangan digontak-ganti Pakai peluru-peluru lainnya Oke Mantap sekali Nah untuk perawatannya kedua Ini bahannya dari bahan baja Untuk larasnya Nah biasanya Ya teman-teman Kalau kemasukan air Sedikit air pun Dia pasti akan ada karatan Di dalam nakannya Untuk perawatannya Kalian bisa isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada kotoran di dalam Itu bisa keluar juga Ya teman-teman Karena biasanya Habis menempak seperti ini Ya teman-teman Nah biasanya Ada bekas-bekas peluru Yang menempel di dalam Ya teman-teman Nah untuk mengeluarkannya Biasanya diisi minyak goreng Atau oli Oli mesin Oli apapun Boleh ya teman-teman Minyak goreng Yang penting tidak buat karatan Itu boleh sekali Seperti itu Nah untuk depan sini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Kalian nanti dapat bonus perdam Kita setelkan juga perdamnya Dari sini ya teman-teman Tinggal ngepasin saja Kalau udah sampai sana Ya teman-teman Tinggal dipasin aja Nanti ada letter putihnya Di luar sini ya Oke Mantap sekali Nah untuk serobongnya Ini menggunakan Serobo UD20 ya teman-teman Luar larasnya Udah dilindungi dengan serobong Ini serobong pakai UD20 Banyak dari Dural juga Oke Mantap sekali Depan Laras ini ya teman-teman Nah ini penutup larasnya Udah menggunakan majel Seperti ini Mantap sekali ya teman-teman Oke sekali Nah luar larasnya Udah dilindungi dengan serobong Kalian untuk peratan larasnya Di dalam larasnya saja Yang buat alurnya Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk tabungnya Ini udah menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas aman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Kalau buat setelan paling irit Ya paling buat jaras 10 meteran saja ya teman-teman 10-15 meteran saja Kalau power seperti ini tadi Ini lumayan irit tadi 2500 Sudah sampai 6 kali tembakan Masih agak irit Untuk kurangnya itu Sekitar 2 strip atau 3 strip tadi Ya teman-teman Lumayan oke Tadi Ini powernya Power sedang Belum full power Ya Mantap banget Nah ini Tabungnya menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk peralatan tabungnya teman-teman Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Biar sil ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya seperti itu Biar Tidak mudah terjadi Kebocoran Dan juga Habis menembak Itu jangan dihabiskan Sampai 0 Diamankan Ada di 1500 PSI Ya teman-teman Biar Nanti isinya Lebih gampang Mudah ya teman-teman Kalau kalian habiskan Anginnya sampai 0 Wah Agak bahaya Nanti isinya Lumayan susah Harus Ditarik dulu Seat levernya Biasanya Ya teman-teman Soalnya harus Mengenokkan Valep yang ada Di dalam Nah seperti itu Jangan panik Biasanya Caranya Yang pertama Ditarik levernya Kayak mau menembak Terus diisi Ya teman-teman Diisinya lumayan cepat Biar tidak Terlalu banyak Keluarnya dari larasi Memang harus cepat Kalau ada ya Pakai kompresor PCP Agak lebih mudah Ya teman-teman Itu untuk perawatan tabungnya Yang pertama Jangan sampai Angin dihabiskan Sampai 0 Dan juga Isinya Diamannya saja 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah ini tabungnya Dari banjural Pakai Ode 60mm Oke Mantap sekali Nah untuk pengisian anginnya Sudah menggunakan Mini cuplor Tinggal dicolokkan saja Keselampungannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Untuk melihat tekanan Anomensi berapa Dan juga Isinya sampai berapa Nah kalau di tengah sini Ada kayak putih-putihnya ini Nah ini namanya Extension Fallop Alias rumah fallop Jadi kalau ada kebocoran Dari sini Dibuka saja Ininya ya teman-teman Nah nanti Biasanya ada kotoran Yang masuk ke dalam Itu bisa Membat Anginnya Ya makanya Biasanya Ada kebocoran dari sini Biasanya ada kemasukan Kotoran Seketil apapun Kalau sampai masuk Ke dalam sini Dia pasti akan Mengakibatkan Kebocoran Ya teman-teman Seperti Nah ini Tengah sini Namanya extension fallop Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Teman-teman Nah di kelas Volusia NC Yang paling tebal Ya teman-teman Predator Nah itu Predator Maha Meru Ini chambernya Menggunakan chamber Monolet Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah full stainless Dan juga Pairnya ini Menggunakan Permizumi Mantap Sekali ya teman-teman Nah ini chambernya Paling tebal Di antara Sultan Extreme Rinjani Ya teman-teman Yang paling tebal Ini chambernya Predator Maha Meru Oke Mantap sekali Nah ini Dalamannya Udah pake dalaman stainless Pairnya pun Juga udah menggunakan Permizumi Jadi jangan ragu Kalau ada buruan besar Tembakan area fatal Pasti akan Tumbang juga Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk tarikannya Ini udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa juga Pake magazine Dan juga bisa pake single shoot Ya teman-teman Mantap sekali Triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety trigger juga Di Triggernya ini Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Oke Mantap sekali Nah untuk rail teleskopnya Yang atas ini Udah menggunakan rail teleskop Pikat ini ya teman-teman Atas bawah ini Pakenya rail teleskop Pikat ini Semuanya Pake rail OD22 Jadinya Oke Mantap sekali Nah untuk Popornya Ini sangat spesial sekali Udah pake popor lipat ya teman-teman Mantap sekali Nah ini udah popor lipat Setelan powernya Ada di dalam popornya Sini ya teman-teman Kalau kalian pengen motor Harus menggunakan Dry yang Min plus itu Ya teman-teman Nah kalau diputar ke sebelah kanan Dia nampak kencang untuk powernya Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Memang Kita belum bisa buat Yang setelan powernya Udah di luar Soalnya Kita coba beberapa kali Ya teman-teman Terjadi Selalu patah Makanya Lebih aman Biar awet Kuat yang lama Popornya Dipake popor lipat Seperti ini Untuk setelan powernya Yang masih di dalam popor Oke Mantap sekali Kalau untuk di bawah sini Juga ada rail Buat pemasangan Bipotnya Ini juga ada ya teman-teman Kalian bisa pasang Di belakang sini Bisa juga di depan sini Tinggal segitiganya Diarahkan ke belakang sedikit Oke Mantap sekali Seperti itu dia Setiap penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan Yang pocah Predator Maha Meru ini Oke teman-teman Nah untuk garansinya Unit Predator Maha Meru ini Juga ada garansinya Untuk garansi akurasi Ini Garansi akurasi Dua minggu Garansi tabung Dua bulan Ya teman-teman Garansi akurasi Itu dia meliputi Kalau terjadi ngacak Kalau sampai udah sana Kok ngacak Sampai dua minggu Nah itu bisa Dikembalikan lagi Kesini kita ganti Untuk larasnya Ya teman-teman Untuk garansi tabung Itu meliputi Kalau ada terjadi Tabung pecah Atau chambernya yang pecah Kalau hanya sekedar bocor Itu hal wajar Kita udah antisipasi Bahwa kan Seperpa cadangannya Nanti kita pandu Dari sini Oke Seperti itu Ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan Yang ini Bocah Predator Maha Meru ini Untuk info pemesanan Langsung saja Ubi nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Pemesanannya Bisanya hanya lewat WA ya teman-teman Untuk pembayarannya Bisa COD bayar di tempat Bisa juga transfer Langsung lunas Ya kalau Pengen COD Itu wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau COD Memang harus DDP Minimal 300 ribu Terlebih dahulu Kalau wilayah Sulawesi Kalimantan Sumatera Jawa Ya teman-teman Cukup syaratnya Kalau tidak berani DP Foto KTP saja Kalau tidak berani foto KTP Ya dikenakan DP Ya teman-teman Seperti itu Kalau ingin pembayaran Langsung lunas Nah ini ada info Nomor rekening Atas nama Abdullah Yang memang pemilik Ahes Ya teman-teman Ahes itu adalah Abdullah Hassan Makanya nomor rekeningnya Atas nama Abdullah Oke Seperti itu Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video ini Pokoknya jangan lupa Diklir tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saatnya kita akhirai dulu Perjumpaan kita Di video kali ini Kalau yang pengen cepat Tidak kehabisan Predator Mameru Langsung saja Bino Pak Admin saya Ya teman-teman Soalnya stoknya Memang terbatas lagi Oke Seperti itu Terima kasih Saya Rizky Jambul Mamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu lara Salam Satu obis Salam Cedor Di CVS Odor Toko Senapan Angin Terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax